Kita semua Sebelumnya saya mencapkan selamat Pasnakan ibadah puasa Semoga puasa hari ini Semoga kita semua diterima Amin Pada siang hari ini Kami Kores Nanggerang Pelatan Akan menyampaikan ekspos Terkait dengan Penanganan Penyidikan perkara Pengroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia Diketahui selama Pelaksanaan PSBB dan Bulan Suci Ramadhan ini Di wilayah hukum Kores Nanggerang Selatan Terjadi tiga kali Tauran Yang mengakibatkan Dua korban Meninggal dunia Yakni Terjadi di daerah Geraha Raya Serpong Yang kedua di Ciputat Yang ketiga di Kisau Kami sangat sayangkan Dalam bulan Suci Ramadhan ini Aktivitas Para pelaku Mengganggu syah dunia Bulan Ramadhan Dari tiga kejadian ini Semuanya kita Ungkap Kita telah menangkap 15 Tersangka Dewasa Tiga tersangka Tiga tersangka anak-anak Dan sembilan Ya Di antaranya Kita kembalikan kepada orang tua Namun proses penyidikannya tetap berjalan Karena kita kenakan undang-undang Karantina Kesehatan Dimana motif Daripada Para tersangka ini adalah Aktualisasi diri Dan juga Aktualisasi daripada kelompok-kelompoknya Dengan memanfaatkan Situasi Ramadhan ini Untuk mengajak Kelompok lain Untuk melakukan Tauran Mereka melakukan ini dengan Cara berkomunikasi antara grup Menggunakan Instagram Kemudian Pada saat kejadian Tauran Mereka live Menggunakan media sosial Hal ini menimbulkan Dua korban meninggal dunia Dan Alhamdulillah Dalam waktu yang begitu cepat Satu kali 24 jam Para tersangka Sudah bisa kita amankan Dan Kesemuanya Sedang dalam proses Penyidikan oleh Kores Tanggeran Selatan Dan jajarannya Para bukti Dari para Para tersangka Bisa kita lihat disini Yaitu Abid Arif Yang digunakan Untuk Lakukan Penganean Atau Perkelahian pada saat itu Sehingga Limbulkan korban meninggal dunia Di sisi lain Ada Fenomena yang digunakan oleh Para tersangka Dan beberapa tersangka Anak di bawah umur Yang telah kita Titipkan kembali kepada orang tua Jadi pada saat berpergian pada malam hari Pada saat Akan menggunakan Akan melaksanakan Sahur Berkelompok dan Membawa sarung Dan di dalam sarung ini ada Batu Batu Tawat Yang kemudian akan digunakan Untuk melakukan Taurat Oleh Karena pada kesempatan ini Saya mengimbau kepada seluruh orang tua Bila mana Anaknya Keluar rumah Pada malam hari Pengangalam Atau menjelang subuh Dengan membawa sarung Agar diperhatikan benar Karena jangan sampai di dalam sarung ini Ada batu yang kemudian Digunakan Untuk Perkelahian Untuk tauran Untuk menyerang orang lain Karena sarung Kemudian dengan batu Itu dapat dikenakan Undang-undang darurat Karena sebagai alat pemukul Sekali lagi Saya ingatkan kepada seluruh Orang tua Agar memperhatikan anaknya dengan benar Jadi jangan sampai Terkesan mereka untuk Lakukan ibadah Ternyata Sarung ini digunakan untuk Alat Dengan mengisi batu Untuk melakukan tauran Itu yang bisa kita sampaikan Kepada rekan-rekan Nanti pendalaman teknis Bisa dilakukan kepada Kasat Restrim Apolsek Kanit Restrim yang Tenangan ini Kasus per kasus